Inilah yang mendasari prinsip dari sikap bagaimana aku terhadap kamu bukan bagaimana kamu terhadap aku Salam sejati Rahayu Sekarang saya ajak Anda untuk iseng-iseng praktek meditasi singkat Ini saya sertakan timer sekalian Cukup 1 menit saja Gak usah lama-lama Namanya juga iseng-iseng Oke Langsung saja sekarang Anda pejamkan mata Anda Perhatikan aktivitas dalam batin Anda Apapun yang muncul dalam batin Anda Sadari saja Cukup tahu saja Ya Sumongo Dipersilakan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selesai. Melihatkah Anda bagaimana pikiran menanggapi objek dan memicu reaksi batin? Tentu saja Anda melihatnya. Soal bagaimana reaksi batin itu menyeret Anda atau tidak kembali kepada masing-masing. Jadi, dalam hal ini, poin yang ditekankan bukan soal apa atau siapa yang memicu reaksi batin. Tapi, apakah reaksi batin itu tersadari atau tidak? Sama halnya jika tadi Anda mendengarkan objek suara dari luar. Bukan soal musiknya yang gimana-gimana. Tapi, sewas pada apa Anda menyadari reaksi batin Anda saat menanggapi objek suara itu. Begitupun dengan objek-objek luar yang memicu reaksi batin Anda dalam keseharian. Bukan soal pemicunya. Tapi, bagaimana menyikapi reaksi batin yang muncul. Pemicu hanyalah pemicu. Ia hanyalah media realisator dari pesanan kita sendiri. Bukankah setiap peristiwa yang kita alami merupakan pesanan kita sendiri di masa lalu? Ya kan? Inilah yang mendasari prinsip dari sikap bagaimana aku terhadap kamu. Bukan bagaimana kamu terhadap aku. Bukan bagaimana perlakuan kamu kepadaku. Tapi, bagaimana perlakuan aku sendiri terhadap kamu. Soal bagaimana perlakuanmu kepadaku tidak penting lagi bagiku. Karena perlakuanmu kepadaku adalah kepentinganmu. Yang merupakan pesananmu sendiri untuk memantul kembali kepadamu dalam bentuk peristiwa yang menghasilkan perasaan yang sama seperti yang aku rasakan saat menerima perlakuanmu. Kepentinganku adalah bagaimana aku sendiri memperlakukanmu sebagai pemesananku untuk memantul kembali dalam bentuk peristiwa yang menghasilkan perasaan yang sama seperti yang kamu rasakan saat menerima perlakuanku. Kalau tidak salah, dulu saya pernah sedikit ngobrolin ini di playlist sebelah. Jadi, kembali lagi. Bukan soal pemicunya, ya. Tapi, sewas pada apa sih kita menyadari reaksi batin kita sendiri? Seperti contoh kasus di seri sebelumnya. Tidak ada masalah dengan pemicunya. Masalah yang sebenarnya, justru pada saat reaksi batin yang mewujud dalam bentuk kemarahan itu sukses menyeret-nyeret si aku dalam konflik. Dan si aku tidak menyadarinya sama sekali bahwa peristiwa yang memicu kemarahan itu pesananku sendiri. Pokoknya, kamu yang salah. Titik. Dan si aku galau. Muno yore. Demikian juga reaksi batin yang mewujud dalam bentuk perasaan senang. Perasaan itu sukses menyeret-nyeret si aku dalam kesenangan yang meluap-luap. Dan si aku tidak menyadarinya sama sekali bahwa peristiwa yang memicu kesenangan itu ya pesananku sendiri dan cepat atau lambat akan berlalu. Ya, toh? Nah, demikianlah perlunya mewaspadai reaksi batin. Sederhana kan? Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang serem. Meditasi memang mengajak untuk kembali pada kesederhanaan. Kepolosan. Ketulusan. Kealamiahan. Apa adanya. Aslinya kan memang begitu. Iya, toh? Jadi tidak perlulah muluk-muluk dan terkesan serem. Seolah-olah tidak semua orang bisa dan pantas melakukan meditasi. Seolah-olah meditasi itu terkait dengan Perdukunan, Berhala, Pesugihan, Gendruwo, Banaspati, Dan Konco-konconnya. Lah, Meditasi itu kan cuma label yang ditempelkan pada satu sikap memperhatikan aktivitas batin Untuk kemudian disadari dan diamati dari saat ke saat Secara pasif. Ya, Justru dengan sikap meditatif, Mana ada setan mau godain. Kayak godain batu aja. Gimana gak kayak godain batu? Lawang apapun yang muncul cuma ditonton doang. Bisikin ini, Ditonton doang. Bisikin itu ditonton doang. Gilelundro, Cian kre. Cuma setan kurang kerjaan yang Mau-maunya godain meditator. Justru dengan sikap meditatif, Segala macam parasit-parasit penghisap prana Yang nempel, Minggat dengan sendirinya. Mana tahan? Dorongan-dorongan apapun yang berbau emosi Cuma ditonton doang. Pemicu-pemicu emosi cuma ditonton doang. Ya kelaparan lah. Daripada kurus kering terus mati, Mending cabut, lompat, Nempel di orang lain yang Lemah kesadaran. Hmm, Hmm, Biasa. Selingan dongeng. Jadi, Apapun aktivitas fisik yang dilakukan, Kalau sikap mentalnya hanya nonton dan cukup tahu saja, Ia sedang bermeditasi. Gitu ya. Meditasi, Itu kebutuhan bagi siapa saja layaknya minum air. Ya memang tidak mengenyangkan sih. Tapi tanpa air, Gimana? Haus dong. Orang minum air itu kan hal yang lumrah. Ya kan? Kalau tidak minum air, Malah aneh. Sama halnya, Kalau kita tidak bermeditasi, Malah aneh. Karena orang bermeditasi, Itu aslinya hal yang lumrah. Eh, Namanya juga manusia. Wajarlah butuh meditasi. Jadi, Untuk minum air, Apa perlu teknik-teknik khusus Atau konsep yang muluk-muluk yang terkesan serem atau misterius? Sama halnya, Untuk bermeditasi, Apa perlu teknik-teknik khusus Atau konsep yang muluk-muluk yang terkesan serem atau misterius? Minum ya minum saja. Meditasi ya meditasi saja. Kesan-kesan berlebihan itu Hanya akal-akalannya para pedagang air saja Sebagai pengikat dan penarik Biar dagangannya laku. Dungeng pedagang airnya kita lanjut di seri selanjutnya saja. Selamat bermeditasi dan Salam sejati. Terima kasih telah menonton!